Kalau untuk perhotelan biasanya pastinya sesuai dengan jiwanya ya Saya tuh suka banget di hotel karena hotel itu selalunya dinamis Kemudian hotel itu selalu cantik Jadi memberikan kita juga inspirasi kerja juga lebih baik Kemudian mood kerja juga lebih enak Kenapa saya seneng hotel itu dari umur saya 18 tahun Saya selalu melihat hotel itu adalah suatu tempat kerja Sepertinya yang sesuai dengan jiwa saya Dengan karakter saya Saya coba mulai dari saya itu di operational Mulai dari operator, reception Tapi ternyata saya memiliki keinginan itu besar sekali untuk masuk ke public relations Kenapa public relations? Karena menurut saya PR itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat dinamis Kemudian juga bisa kenal dengan banyak orang Dan juga bisa mengasah kreativitas kita Kalau untuk di hotel sama saja dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya ya Semua pekerjaan pasti ada kendala Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya Tentunya satu itu harus dengan pikiran kita yang positif Dengan pikiran yang positif Semua masalah itu pasti akan terhadapi dengan baik Dan kita pasti akan mendapatkan juga jalan keluarnya pun secara baik pula Sebagai seorang ibu Saya sangat mengerti kenapa wanita itu sepertinya agak sulit ya Ataupun juga mempunyai batasan dalam berkarir Tetapi saya percaya kalau misalkan kita ingin sesuatu hal Atau kita mempunyai mimpi akan sesuatu Keluarga bukanlah hambatan Justru keluarga yang menjadi penyemangat kita untuk dapat meraih jasih kita tadi Kemudian kalau misalkan pekerjaan apa sih yang bisa kita sukses Semua pekerjaan itu pasti bisa sukses Asalkan kita mau yang namanya berusaha Kemudian juga kita harus konsisten dalam hal tersebut Dan kita nggak boleh putus asa Semua orang pasti pernah jatuh ya Saya pun pernah jatuh Tapi saya tidak ragu untuk bangun kembali Karena saya percaya saya bisa Sebagai public relations di Hotel Bintang 5 Biasanya banyak sekali kendala Tapi tentunya kalau misalkan kita mempunyai attitude yang baik Dan juga sopan santun Kita akan lebih mudah untuk bekerjasama dengan orang lain Kemudian selain itu kita juga harus dapat mengasah diri Khususnya untuk professional image kita sendiri sebagai PR Baik itu dari sisi groomingnya Kemudian dari mulai proposisi etika Kemudian juga dari sisi body gesture Dan tentunya networking skills juga sangat dibutuhkan dalam profesi saya Untuk bisa sukses Baik itu di dalam karir dan juga untuk keluarga Tentunya saya sebagai ibu dari seorang putri Tidak juga mudah untuk mewujudkan semua itu Tetapi dalam keseharian saya Saya selalu menyempatkan walaupun sebentar untuk memanfaatkan bersama anak saya Entah itu dalam hal membuat PR Ataupun juga bercengkrama dengan anak saya sebelum dia tidur Saya juga selalu menempatkan urusan kantor Tentunya juga sama-sama penting ya dengan keluarga Tetapi bagaimana caranya kita bisa menaruh prioritas tergantung dengan kebutuhan dan keadaan yang ada Kalau bad mood pasti semua orang pernah mengalami ya Saya pun begitu Tetapi pada saat kita bertemu dengan tamu Baik itu dari tamu guest hotel ataupun juga media Kita harus bisa switching kita punya mind dan juga mood pada saat itu Jadi apabila kita punya masalah Letakkanlah masalah kita dulu di belakang Baru kita nanti bisa menyelesaikannya kembali Tapi tentunya yang namanya pekerjaan Apalagi seorang PR Kita harus selalu tampil prima Bisa kita katakan seperti itu Dan juga profesional Jadi kita tidak dapat membawarkan antara pribadi dan profesional Terima kasih